Assalamualaikum tulur KB Kali ini kita ada kesempatan buat vlog yang keempat di Lasem Yaitu kita mau bikin vlog perjalanan dari desa Soditan kecamatan Lasem Menuju ke desa Karas Kepoh, kecamatan Pancur Yang melewati desa Mbabagan, yaitu desa Sentrabatek Lasem Kemudian desa Karas Gede, masih kecamatan Lasem Kemudian ke desa Karas Kepoh, kecamatan Pancur Kita mulai perjalanan dari depan Masjid Jami Lasem Menuju ke desa Mbabagan Yang merupakan desa Sentra Pengrajin Batik Tulis Lasem Yang merupakan Batik Kas di kota Lasem Bosan-bosannya kita mengingatkan untuk selalu dukung channel kita Dengan cara klik like pada video kita Bagi yang belum berlangganan, klik subscribe Kemudian klik lonceng untuk mengikuti video terbaru dari kita Terima kasih Sekedar informasi kenapa kita tertarik untuk membuat vlog perjalanan ke desa Mbabagan Terus ke desa Karas Gede, kemudian ke desa Karas Kepoh Karena waktu saya melintas di jalur Pantura Saya melihat gerbang desa Mbabagan Merupakan desa wisata Batik Tulis Lasem Dan di depan sebelah kiri kita akan sampai di desa Mbabagan Kamatan Lasem Bisa kita lihat di depan kerbangnya tertulis Desa wisata Batik Tulis Lasem Dan inilah desa Mbabagan Di sini terdapat banyak home industry Pengerajin Batik Tulis Lasem Selamat menyaksikan video kita Dan terima kasih kepada dulur-dulur semua Atau teman-teman yang telah support channel kita Kita doakan semoga selalu diberikan kesehatan Dan dilancarkan rezekinya Amin Terima kasih telah menonton Bisa kita lihat di sepanjang jalan desa Mbabagan ini Merupakan home industry Pengerajin Batik Tulis Lasem Dan desanya pun tampak bersih Tampak terjaga kebersihannya Terima kasih telah menonton Dan lain waktu kalau ada kesempatan kita akan melihat lebih dekat Para pengerajin Batik Tulis Lasem Masuk secara langsung melihat secara langsung Proses pembuatan Batik Tulis Lasem Terima kasih telah menonton Dan di sebelah kanan kita Dan di sebelah kanan kita merupakan kantor kepala desa Mbabagan Kecamatan Lasem Dan di sebelah kanan kita akan melihat perjalanan menuju ke desa Mbabagan Kecamatan Lasem Karena kita akan disubui pemandangan yang akan memanjakan mata kita Di sebelah kiri kita adalah SMP 3 Negeri Lasem Di mana di depan sekolahan itu merupakan sawah yang masih produktif Dan sekarang masih dikerjakan oleh warga sekitar atau pemiliknya SMP 3 Negeri Lasem Kita sudah memasuki desa Karasgede Kecamatan Lasem Dulur Desa Karasgede juga merupakan desa sentra home industri pengerajin Batik Tulis Lasem Kita lanjutkan perjalanan Kita melihat sekitar di sepanjang jalan desa Karasgede Ternyata juga banyak pengerajin bumi industri Batik Tulis Lasem Di depan kita lihat Masjid Anur desa Karasgede Kecamatan Lasem Di depan kita lihat Masjid Anur desa Karasgede Kecamatan Lasem Masjid Anur desa Karasgede Kecamatan Lasem Kita memasuki kampung KB Nah kenapa disebut kampung KB mungkin program KB disini sukses Dan sebelah kiri kita adalah kantor desa Karasgede Kita lanjutkan perjalanan julur menuju desa Karasgede Kecamatan Lasem Nanti kondisi perjalanannya seperti apa Pemandangannya seperti apa Nanti dulu semua bisa lihat di video ini Terima kasih telah menonton! Pembelajaran 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 Di sepanjang jalan kita lihat sangat-sangat terjaga kebersihannya dan kita akui kita salut terhadap warga di sini karena selalu menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah secara sembarangan alam atau lingkungan di sekitar kita merupakan sahabat hidup terbaik kita maka jagalah, wastarikanlah dengan tidak membuang sampah sembarangan maka alam pun akan menjaga kita lingkungan sekitar kita akan menjaga kita dari bencana-bencana alam ramahlah pada alam, maka alam pun akan ramah pada kita ya, dude kita hampir di desa Karas Kepoh dan sampai disini lah akhir perjalanan kita untuk vlog ke-4 lasem dan terima kasih telah menyaksikan video ini sampai dengan selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh